Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak mengherankan bila akhir-akhir ini Banyak diantara para ulama, kiai dan asatid Baik dari golongan habaib dan lainnya Yang menganjurkan kepada kita untuk membaca dan mendawamkan ratib al-haddad Sebab ratib adalah susunan dikir-dikir yang berasal dari Al-Quran dan hadith Serta doa-doa yang langsung disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Bilhaddad Beliau adalah seorang ulama yang tidak diragukan keilmuannya Yang memiliki sifat zuhud, waro, serta kebersihan hati yang luar biasa Beliau dilahirkan di kampung Subair, kota Tarim Hadhramud, Yaman Tepatnya pada tanggal 5 Sofar tahun 1044 Hijriah Dan wafat pada hari Senin malam Selasa tanggal 7 Dukadah 1132 Dan dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadhramud Protib ini disusun oleh Al-Habib Abdullah Pada hari Kamis malam Jumat tepatnya tanggal 27 Ramadhan Tahun 1071 Hijriah Karena memenuhi permintaan salah seorang muridnya yang bernama Amir Dari keluarga Bani Sa'at yang tinggal di Shibang Salah satu perkampungan di Hadhramud, Yaman Ada pun alasan permintaan itu untuk melindungi agar mereka dapat mempertahankan dan menyelamatkan diri Dari ajaran sesat yang sedang melanda kota Hadhramud saat itu Pertama-tama protib ini hanya dibaca di perkampungan Amir sendiri Yaitu di kota Shibang Kemudian lama-kelamaan menyebar dan dibaca di Mesjid Al-Hawi Milik Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad di kota Tarim Setelah Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad menunaikan ibadah haji Maka protib ini dikenal dan menyebar di kota Mekah dan Madinah Bahkan dibaca di kedua wilayah yang mulia tersebut wilayah Al-Haramain di masa itu Biasanya protib ini dibaca setelah sholat maghrib atau sholat isya Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki waktu tersebut Maka tidak mengapa untuk membacanya di waktu lain Banyak kita dapati para ulama yang telah mengamalkan dan mendawamkan Protib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad ini berbagai macam khasiat Baik isiyah dan maknawiah, dohir dan batin Dan memang bila kita memperhatikan isi dan dikir-dikir yang terdapat dalam protib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad Banyak sekali faedah dan keutamaannya Di antaranya dijaga dari godaan syaitan dan dihindarkan dari berbagai hal yang tidak baik Baik yang terlihat atau yang tidak terlihat Hal ini dapat kita lihat dari bacaan ayat kursi dan dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah Yang kedua dapat memberatkan timbangan dan mendatangkan begitu banyak pahala Hal ini dapat kita lihat dari bacaan Begitu juga Yang ketiga Dengan membaca Ratib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad Mendapatkan ampunan dari Allah Hal ini dapat kita lihat karena banyaknya istighfar di dalam Ratib ini Seperti Yang keempat Mendatangkan rahmat dan syafaat Rasulullah SAW Hal ini dapat dilihat dari adanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW Yang kelima Dengan baca Ratib dapat dijaga iman dan dimeninggalkan dalam keadaan khusnul khatimah Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kalimat yang diulang-ulang Dari kalimat dikir Rasulullah SAW Yaitu Juga kalimat Yang dibaca puluhan kali Ini merupakan amalan yang bisa mendatangkan Terjaga hanya iman Diperbaharui iman dan meninggalkan dalam adanya khusnul khatimah Yang keenam dihindarkan dari kedaliman Dari orang-orang yang berlaku dolin Hal ini dapat kita lihat dari kalimat Bahkan yang ketujuh Akan mendatangkan manfaat Bagi mereka yang baca Ratib ini Yaitu kebaikan Untuk kaum muslimin secara Bukan hanya yang membacanya Tapi yang tidak membacanya Pun dapat imbas kebaikan Dari baca Ratib Al-Habib Sebagai membacaan Dan yang terakhir Ratib ini dapat Menjadi benteng dari berbagai macam bala Musibah dan bencana Ini tentunya bisa kita lihat Dari kalimat A'ud Di kalimat Allah Oleh karena itu Baru kita mengetahui alasan Mengapa para ulama Guru dan asahtid Menganjurkan kepada kita Untuk tidak meninggalkan Pembacaan Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini Terlebih di masa yang sedang menyebarnya bala Dan banyak metodoliman yang terjadi Di masa sekarang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi negeri yang kita cintai Dari berbagai macam bala Musibah, bencana dan fitnah Dan ditebarkan di negeri yang kita cintai Yang rahmat dan keberkahannya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton by